Intro Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilaburkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Disanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, Ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, Karena itu, setiap ahli taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, seumpama Tuhan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Injil hari ini kembali berbicara tentang kerajaan sorga. Melalui sebuah perumpamaan, Yesus mengatakan bahwa kerajaan sorga itu seumpama pukat yang ditebarkan ke laut dan mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Kemudian penjala itu akan mengumpulkan ikan-ikan yang baik dan membuang ikan-ikan yang tidak baik. Perumpamaan ini memberikan gembaran di mana berkumpullah di dunia ini semua manusia dari segala lapisan dan kalangan. Semua manusia itu diberi kebebasan untuk menerima ajaran Allah atau tidak, menghayati firmannya atau tidak, dan mengandalkan Tuhan atau tidak. Jadi, pemilihan manusia yang baik atau tidak bukanlah berdasarkan status atau kedudukannya, melainkan pada tingkah lakunya, pada penghayatan hidupnya, akan ajaran dan firman Allah. Dengan demikian, tidak ada yang diistimewakan. Semua masuk jala. Saudara-saudari, melalui perumpamaan itu, Allah lewat malekat-malekatnya akan menilai dan memutuskan masa depan manusia. Melaikat-malekat itu akan memisahkan orang-orang jahat dan orang-orang baik. Orang benar akan menikmati anugerah Allah, yaitu kebahagiaan dan kehidupan kekal. Sedangkan orang jahat akan mengalami penderitaan yang digambarkan sebagai dapur api. kita disadarkan bahwa hidup kita di dunia ini pada saatnya akan berakhir. Dan kita harus mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan selama hidup di dunia ini kepada Tuhan, pencipta kita. di dunia inilah kita mempunyai kesempatan untuk memilih, memperjuangkan apa yang sudah kita pilih, memelihara dan melipat gendakannya. Sehingga pada akhirnya kita memperoleh hasil seperti yang kita harapkan. Semua keputusan ada di tangan kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kalau kita membayangkan apa yang akan terjadi pada akhir jaman, ya, di luar konteks dan pengertian yang benar, bisa jadi, memang itu sangat mengerikan. Allah seolah-olah tidak berbelas kasih. Padahal tidak demikian, Allah menciptakan kita baik adanya seturut gambarnya. Allah tidak menakbirkan seseorang menjadi orang baik atau orang jahat. Menjadi orang baik atau orang jahat sebenarnya adalah pilihan kehendak bebas kita. Manusia menjadi tidak baik karena manusia mempunyai kehendak bebas untuk menolak kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepadanya. Dan ketika manusia menolak kebaikan Tuhan, maka kejahatanlah yang menguasa hidupnya dan akan semakin bertambah parah bila dia terus menolak kebaikan Tuhan. Saudara-saudari, pasti setiap orang akan merasa takut untuk menghadapi penghakiman Allah. Namun, selagi kita masih bernafas di bumi ini, selagi itulah Allah memberikan kita kesempatan untuk mengubah cara hidup kita yang lama berpaling kepada Tuhan dan berusaha dengan kuasa rahmat Tuhan untuk bertumbuh dalam cinta kasih kepadanya. God bless you. Sampai jumpa di video selanjutnya.